Jangan baper kalau nggak suka sama negaranya, karena negara itu bukan dibikin buat kamu. Oke, selamat sore. Oke, kita bertemu lagi di channel Denny Potubara, dan kali ini kita sudah ke darahkan tamu, karena kopi kita kali ini tentang tips tinggal di luar negeri, maka tamat kita juga dari luar negeri. Nah, kita perkenalkan, ini dia, Ati Julia Studi. Apa kabar, Ti? Tabar baik. Eh, ada nyamuk, sorry ya. Tabar baik. Maklum, musim panas. Tabar baik, Denny. Denny, gimana? Kabar baik, biasa lah. Di Jakarta juga, musim panas. Nah, ini kita kan... Banyak nyamuk juga, musim nyamuk juga. Musim nyamuk juga. Nah, ini kan topiknya tentang tips tinggal di luar negeri. Nah, jadi sekarang kita ke Ati. Ati sekarang di mana? Sekarang aku di Bangkok, Thailand ya. Di Bangkok, Thailand ya. Kalau nggak tahu Bangkok di mana. Iya, iya. Nah, ini kan hal yang pas ditanya oleh orang, atau orang yang ingin ke luar negeri, pasti apa yang harus dilakukan kalau kita tinggal di luar negeri? Gitu. Apa yang harus dilakukan? Ya, persiapan. Maksudnya kayak pas hari-hari ya? Karena kan pasti ada perbedaan kebiasaan, perbedaan budaya, dan sebagainya mungkin. Tips aku sih ya. Tapi sebelumnya aku kasih backgroundnya dulu, soalnya ini Thailand bukan negara yang pertama ya, yang ketinggalin ya. Ini udah negara yang keempat. Keempat. Seperti, awalnya? Keempat. Awalnya Tokyo ya, Jepang. Terus yang kedua di New York, Amerika. Ketiga di Paris. Ya, keempat di sini. Makin-makin mendekat ya? Emang sengaja. Emang sengaja. Kemarin kan jauh dari keluarga ya. Terus aku bilang, yaudah setelah kita udah di kontinen yang jauh sana, kita harus mendekat ke Indonesia lah. Tapi dari empat negara yang pernah aku tinggalin sih, tips yang aku bisa kasih nih ya. Ya. Satu itu, jangan baper. Enggak, serius-serius. Yang pertama sih adjustment-nya, ini yang paling susah, yang just let go, yang udah di negara Indonesia tuh jangan dikangentangin dulu kalau pertama dateng, langsung adjustment, kadang-kadang adjustment-nya itu yang suka lambat, adjustment langsung. Di mana cari tempat yang, kan kehidupan langsung berubah ya. Ya. Kehidupan langsung berubah, sehari-hari berubah. Soalnya kan di negara baru ini mesin cuci aja nggak ngomong pakai bahasa yang sama-sama lu. Betul, betul, betul. Colokan listrik juga beda ya. Colokan listrik juga beda. Iya, betul. Langsung pertama, begitu nyampe situ langsung adjustment, jalan. Jalan sekeliling, apa namanya, sekeliling kampung lah sekalian, sekeliling neighborhood-nya. Itu yang paling penting. Yang kedua baru, harus belajar bahasanya. Iya. Susah kalau belajar bahasanya. Dari keempat tempat itu kan beda-beda bahasa tuh, empat-empatnya kan? Jepang, Amerika, Perancis, Thailand. Nah itu mesti tahu juga bahasa lokalnya? Oh iya, maksudnya gini. Kalau di Jepang sih, ya Jepang susahnya adalah orang jarang ngomong bahasa Inggris ya. Iya, iya. Kalau kebetulan orang Indonesia ini punya, aku bilang, gifted ya, bisa, punya talenta untuk bisa berbahasa Inggris. Kita ngomong asal-asal aja bahasa Inggris, mereka udah ngerti gitu. Tapi kalau orang Jepang kita ngomong-ngomong asal-asal bahasa Inggris, mereka nggak ngerti. Iya, iya, iya. Berarti pasti lumayan ya Indonesia ya. Iya, masih lumayan. Jadi tadi pertanyaan apa, Dina? Apakah perlu? Pas nerti bahasanya. Bahasa lokalnya. Oh iya, iya. Itu banget, banget perlu. Ini tadi sebenarnya aku cukup jumawa ya, begitu nyampe di Bangkok. Aku ngomong, ah, ngapain sih belajar bahasa Thailand? Udah bisa bahasa Jepang, udah bisa bahasa Perancis, udah bahasa Inggris. Tapi ternyata susah. Apalagi muka saya seperti muka orang Thailand. Mereka akan mengiru saya. Iya, iya, iya. Kalau aku nggak ngomong pakai bahasa Thailand, nanti disangkanya orang sombong. Jadi aku nggak mau pakai bahasa Thailand begitu. Ngebuka ngomong bahasa Thailand ku, mereka tahu kalau aku bukan orang Thailand karena ada logat kan. Ya untuk, karena kalau misalnya kita nggak ngomong bahasa lokal mereka, itu kayaknya kita jaga distance ya sama mereka. Kalau kita ngomong bahasa, kalau kita nggak ngomong bahasa mereka ya, kayaknya mereka tuh langsung jaga distance gitu. Jadi nggak ramah. Tapi sekali aja kita ngomong pakai bahasa mereka, mereka jadi ramah. Bahkan harga bisa kurang loh di Thailand pakai bahasa mereka. Biasanya aku naik ojek diminta 40 baht, itu ke stasiun yang paling dekat rumah aku ya. Terus kesininya aku tuh udah bisa ngomong bahasa Thailand, eh jadi 20 baht coba. Setengah harga, gila lo. Iya, iya, iya. Apa, ya minimal tahu inilah ya, apa, berbahasa dengan pedagang-pedagang ya minimal ya. Minimal itu. Terutama ya. Dengan kehidupan sehari-hari. Iya, di tempat-tempat umum mungkin ya. Tapi kan juga kalau orang yang mau dikirim ke luar negeri kan biasanya mereka sudah di-trading dulu ya. Iya, sudah ada persiapan ya. Iya, dan take it seriously lah. Benar-benar harus, inilah setelah adjustment bahasa memang harus diambil serius, pelajarin. Nah biasanya di tempat yang baru itu misalnya apakah masih sering ketemu-ketemu misalnya dengan orang-orang dari Indonesia atau gimana, atau misalnya apa yang dilakukan untuk mengobati rasa rindu ke Indonesia misalnya. Itu pasti, kalau orang Indonesia itu gini ya, kalau pengalaman aku. Pertama kan begitu nyampe di Tokyo aku nggak tahu, nggak kenal siapapun. Nggak ada, misalnya kan kita ada koneksi dengan teman antara teman gitu kan. Tapi zaman dulu kan nggak kayak zaman sekarang ya ada Facebook ya. Zaman dulu, tahun yang lalu tuh Facebook Friendster ya adanya. Iya, iya, iya. Nah itu biasanya kekudutaan. kekudutaan atau pas lagi jalan-jalan, terus denger ada orang ngomong bahasa Indonesia, colek aja orang Indonesia-nya. Hei orang Indonesia ya, gitu. Nah dari situ biasanya, dari situ tuh nyambung. Kalau waktu di Tokyo itu, aku kenal orang Indonesia itu dari mana ya? Kayaknya aku ke kantin ya, ke kantin orang Indonesia. Kalau di Paris, kebetulan di kedutaan Paris itu ada warung, ada kantin. ke situ, dari situ mulai kenalan. Nggak usah malu-malu, nggak usah, nggak usah apa namanya, apa tuh, jaga image, nggak usah jahim. Iya. Oke, kalau ini, kalau menghadapi, apa, budaya? Budaya, nah ini dia. Kebiasaan-kebiasaan di negara lain yang sangat berbeda dengan di sini. Oke. Ya pasti ada, ini ya, ada perasaan jomplang gitu ya, beda banget soalnya emang. Ya semua itu, aku pikir gini, kalau merasa nggak betah di negara orang, pikirnya gini aja, negara itu nggak dibikin buat kita. Negara itu dibikin buat orang mereka. Iya. Jadi kita ada yang harus menyesuaikan ya? Kita harus menyelesaikan, kan dibilangnya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya. Iya, iya, iya. Tapi, iya, beneran. Karena kalau kita pikir, Isabel ini orangnya begini, begono-begono, ya mungkin kita nggak ngerti, apa namanya, belum mengerti kebiasaan negara tersebut ya. Terus juga, kita sering ngerasa, ah kalau di Indonesia kan begini, kenapa ya, di sini tuh begini ya, ini bukan Indonesia, ini negara orang. Karena itu beda. Kita harus terima itu, harus ngakuin. Sesuaiin aja, tapi tetap jaga jati diri ya, kalau Indonesia itu kan harusnya sopan. Mereka suka, kok sama orang Indonesia, kita kan manis-manis, kita jarang mau bikin rusuh kalau di negara orang. Selalu manis, selalu sopan. Iya, itu yang selalu, yang selalu, yang selalu jadi ciri kesorang Indonesia di luar negeri ya. Iya, manis. Sebetulnya, iya, sebenarnya juga kalau pengalaman aku di Paris tuh, kalau orang tahu kita dari Indonesia, mereka seneng banget tuh, mukanya langsung berbinar-binar. Mereka, tahu kamu dari orang ikutan, dia tanya, dari mana dari Indonesia? Wah, langsung mereka seneng banget, langsung senengnya lebar, gitu. Itu karena apa katanya? Ada sejarahnya? Enggak ya, mereka kan orang, orang Prancis ya, mostly yang aku tahu kan suka, apalagi orang Jepang ya. Kan mereka suka banget sama Indonesia ya. Mereka tuh pasti at least pernah travel lah ke, ke Bali lah at least. Iya, iya, iya. Mereka punya sweet memory di balik orang Indonesia tuh, seneng. Mereka pasti kalau cerita, wah saya pernah kesini, saya pernah kesuna, saya pernah kesini. Ternyata, pernah aku sekali datang ke dokter gigi ya. Terus dia tanya, kamu di mana Indonesia? Uh, langsung dia jawab, langsung dia cerita, dia pernah ke Indonesia, pernah keburu-budur, nah itu. Jadi, iya. Jadi, memberikan kesan yang baik ya, hal-hal di Indonesia ya. Iya, makanya tetap bangga jadi orang Indonesia di negara-orang, tapi juga tahu negara-orang itu bukan dibikin buat kita. Jadi, jangan terlalu baper kalau gak suka sama negaranya. Nah, dari empat tempat yang udah dilewatin, yang paling berkesan yang mana? Paling yang paling berkesan ya, soal budaya ya. Susah ya, Bu. Gue ingin aja ya, apa namanya, gue satu-satu aja ya. Sebenarnya yang paling berkesan tuh, untuk semua orang juga yang pernah tinggal tuh, sebenarnya Jepang, Tokyo. Itu negara kayak di planet lain soalnya. Karena hidup mereka berbeda sekali dengan negara-negara lain, beneran. Karena hidup mereka tuh, apa ya, super-super unik lah. Aku bisa bilang, kayak misalnya Perancis atau Amerika, ya mungkin ada persamaan. Kita sama Thailand ada persamaan. Sama Jepang, sama sekali. Totally different. Beneran total bedanya. Itu, Jepang sangat berkesan lah. Karena sepertinya seperti dunia lain itu. Dia antara tradisional ya, bisa tradisional banget dia. Sampai yang tuh super tradisional, kayak yang pake cosplay-cosplay gitu tuh. Yang robot-robot, ya kan? Mereka bikin robot kan, bayangin. Terus, kadang-kadang mereka bisa sangat tradisional. Sampai yang super modern ya. Iya. Sangat yang tradisional sampai yang super modern. Itu yang namanya, ya itulah, saya pikir Jepang. Paling ini. Paling berbeda, paling berkesan. Ada tempat lain lagi nggak yang ingin dituju setelah empat tempat ini? Tempat lain. Kayaknya sih, apa ya? Suami sih maunya ke Afrika, ya? Tapi Afrika bilang belum ya? Afrika, betul. Semua kontinien udah dijalanin Afrika, belum. Masalahnya apa? Saya nggak mau, karena jauh. Jauh, memang. Jauh banget, nggak gampang pulang dan pergi ke Indonesia dari Afrika. Ya, bener banget. Langsung juga nggak ada ya. Harus, harus. Nggak ada. Harus di dunia, trancep di mana-mana dulu ya. Iya. Ya, paling aku mau sih. Ya, paling nggak. Kayaknya sih, aku maunya tuh Myanmar ya. Kayaknya kehidupannya sepertinya lebih natural sih. Kalau menurut aku ya, aku belum pernah lihat sih. Tapi, mungkin Myanmar ya. Tetap di Southeast Asia lah. Udah dekat tuh, udah di Bangkok ya? Iya, udah dekat. Makanya, dituju aja terus. Mimpinnya tetap aja dijaga. Tinggal nyebrang ya, betul. Dari Bangkok, di Myanmar. Tinggal nyebrang. Iya, tinggal nyebrang. Nah, terus kan, apa namanya, setelah sekian lama, setelah sekian lama di luar negeri. Nah, hal yang paling diingat dari Indonesia tuh apa? Yang paling membuat rindu, paling membuat kangen gitu. Apakah makanannya atau suasananya atau apanya? Iya lah. Orang Indonesia tuh kan termasuk unik ya. Kita tuh, apa ya. Ya, makanan udah pasti. Tapi, lama-kelamaan lu udah, kalau aku kan udah 12 tahun ya. Awal-awal tahun aja makanan kangen gitu. Lama-lama ya udah kebiasaan, kayaknya nerima gitu. Yaudah lah, emang gak bisa makan gituan. Lama-lama jadi kebiasaan gak makan yang kita mau ya. Tapi, yang paling pengen banget pulang ya pasti keluargalah, teman-teman. Ujung-ujungnya, hal-hal yang terdekat dengan emosi kita lah. Terus, apa lagi ya, di Bangkok orang Indonesia apa ya? Nah, ini juga baru mau ketemu nih. Soalnya kan di Bangkok, soalnya di Bangkok kemarin kepotong kan. Aku baru nyampe September tahun lalu. Ini baru bulan Juni, berarti baru 10 bulan ya. Terus kepotong sama COVID, 3 bulan. 3 bulan kemana-mana. Gak kemana-mana. Terus, belum ketemu sama Indonesia. Akhirnya ketemu orang Indonesia jadi gini. Kalau tinggal di luar negeri itu, biasanya tuh ada Facebook group. Facebook group itu, entah Facebook group ekspatriat yang bukan orang lokal. Atau Facebook group sendiri untuk orang Indonesia. Nah, aku ketemu orang Indonesia disini tuh dari Facebook group yang istilahnya wanita non-Thailand di Bangkok. Facebook group yang apa, Viva Ranggles, blablabla. Nah, aku ketemu orang Indonesia disitu. Di grup ini. Jadi baru kontak, belum pernah ketemu face-to-face. Jadi perlu ya mencari orang apa, yang seasal gitu ya? Yang satu daya? Ya, iyalah. Pastinya lah. Soalnya mereka kan, apalagi orang itu udah cukup lama disini, jadi kita bisa cari tahu apalah apa gitu. Dengan perkembangan teknologi sekarang kan sebenarnya hanya fisiknya sebenarnya kan yang ada di luar Indonesia. Karena informasi segala macam kan selalu update ya. Nah itu, kalau di atis ini gimana itu? Informasi kayaknya berita-berita gitu ya. Apakah masih mengikuti tentang perkembangan di Indonesia-nya atau enggak? Karena kan sekarang di sospek ya, segala macam kan udah gampang kan? Ya, paling ikutinnya di Facebook. Jadi kalau aku pikir, jadi kalau aku pikir tuh memang Facebook powerful banget ya. Orang kalau mau bikin berita, kayaknya aku enggak pernah lagi. Dulu sering ke detik.com, ya kan? Sekarang beritanya lihat aja dari Facebook dulu. Nanti aku baru cari di Google. Ada apa nih untuk selanjutnya, apa namanya, untuk details-nya ya. Facebook tuh gerbang awal dari informasi. Jadi tips nih ya, buat orang-orang juga ya. Biar kalau mau kasih informasi di Facebook. Iya, betul-betul. Buat orang-orang juga informasi nih, bahwa kalau pengen menginformasikan di Facebook yang lebih gampang ya. Iya, orang kan suka, kadang-kadang suka berita apa tuh, apa ya, terakhir tentang siapa ya, tentang selebriti siapa tuh. Bukan disebut kali ya. Iya, dari situ, dari situ juga kurius kan, dari pengen tau ini kan ada apa sih, nah lu baru di Google cari ada apa tuh, gitu. Tapi di Facebook gerbangnya. Awalnya tuh di Facebook ya. Dan WhatsApp. WhatsApp. Nah kalau di luar negeri itu, apa namanya, image tentang orang Indonesia itu gimana sih? Indonesia so far di Tokyo baik, di Perancis, di Amerika baik. Masalahnya di Amerika orang gak tau di Indonesia itu dimana ya. Iya, ya taunya Bali ya. Gak juga. Oh gak juga. Pendidikan Amerika gue gak ngerti. Tapi kalau orang Perancis dia tau. Tau ya? Kayaknya geografi orang Perancis tentang Indonesia lebih jago dibanding kita, Den. Iya, iya, iya. Dia bisa tau dimana tuh Maluku, gitu loh. Diajarkan berarti. Kayaknya sistem pendidikan mereka emang ngerti. Jadi kalau kita bilang dari Indonesia tuh, mereka akan tanya, dari mana di Indonesia? Iya, iya. Karena mereka tau Indonesia itu luas. Tergantung sih, kayaknya kalau negara-negara yang agak jauh kesana tuh, Indonesia tuh kayak negara antah-berantah. Kayak kita ditanya, tau gak dimana Samoa? Iya, iya, iya. Tau kan lu? Sama tuh kayak pertanyaannya. Mereka juga, Indonesia dimana ya? Iya. Nah kalau di negara-negara itu ada gak misalnya tokoh indonesianya yang terkenal di warga lokal situ? Tokoh yang? Ada gak yang berpengaruh misalnya di tempat itu, di Perancis misalnya ada gak itu? Maksudnya yang punya pengaruh untuk orang Indonesia sendiri atau untuk semua? Diaspora Indonesia yang dikenal oleh orang lokal situ. Oh gitu ya? Ya, bisa-bisalnya dokternya misalnya orang Indonesia yang dikenal gak ada gitu ya? Oh gitu? Enggak ya. Garang ya? Kayaknya gue kurang daul ya. Ya bisa juga karena gak ada. Tapi ini aku sebenarnya ada, cuma gak terekspos. Nih contohnya, di Thailand ini ya. Di Thailand ini ada temple terkenal namanya Wat Pho. Wat Pho itu templenya raja lah. Tempat turis juga datang untuk sembayang, cuma ngeliat-liat doang. Ternyata disitu ada kayak yayasan, yayasan untuk membantu anak-anak perempuan ya, anak-anak perempuan Thailand yang gak mampu sekolah, yang jadi target trafficking. Karena mereka kan di terpencil sana gitu. Gak sekolah tiba-tiba nanti ada tuh yang mafia-nya yang apa namanya, ngiming-ngiming mereka untuk kerja. Emang gak kerja di luar negeri? Emang gak kerja di ini gitu? Ngiming-ngiming kerja tapi ternyata jadinya prostitution. Traffic human trafficking. Nah jadi yayasan ini adalah menyelamatkan anak-anak perempuan itu, menyokolahkan mereka di yayasan itu untuk diridik jadi perawat. Nah itu kepala yayasannya dan sebagai juga inisiator, founder, pendiri itu orang Indonesia Dia dulu Menarik itu untuk di dunia blog Iya dia itu dulu pernah jadi biksu Jadi awalnya kata dia, awalnya dia pernah jadi CEO di suatu perusahaan di Indonesia Terus ibunya sakit teras, dia merasa bersalah, ibunya meninggal, dia merasa bersalah Akhirnya dia, dan juga stress berat jadi CEO Terus dia udah pengen jadi biksu, dia belajar di Thailand Kan kalau jadi biksu itu bisa nggak seperti jadi pendeta atau jadi taus ya Mereka bisa decide untuk kembali ke kehidupan normal Jadi dia setelah menjalani masa jadi biksu, jadi monk Dia berkeputusan untuk meninggalkan kehidupan biksu Tapi dia tetap ingin menolong orang-orang Ya udah, akhirnya dia bikin yayasan ini Terus yayasannya itu benar-benar dibantu oleh pemerintah Thailand Sama donaturnya dari Amerika Serikat ya Tapi dibantu sama pemerintah Thailand Dari kementerian apa gitu Dan aku pernah ngunjungin ke sana Oh Dia jari, iya Mungkin suatu saat kalau kalian ke Thailand Boleh itu diliput Dan dia kewacara sama bapak itu Boleh itu Itu makanya kayak gini nih yang orang Indonesia nggak tahu Iya, iya Bahkan katanya kayak di Jerman Ada dokter jantungnya itu orang Indonesia Yang paling bagus gitu gitu Cuma jarang terekspos kan Oh gitu ya Iya jarang ya Jarang terekspos Kenapa ya Kenapa ya Aku juga nggak ikut diaspora sih sebenarnya Biasanya sih informasi yang seperti itu dari diaspora biasanya Mereka yang memberitahu Oke kalau kesibukan Kalau kesibukan apa di sana? Kesibukan sekarang atau sebuah Ya sekarang sih udah mulai dari kehidupan Staff dari waktu tinggal di Amerika udah mulai jadi guru yoga ya Sampai sekarang Oke nanti kita akan bahas khusus tentang yoga ya lain kali ya Kita akan sambung lagi Oke baiklah Untuk yang sekarang Mudah-mudahan tips Mudah-mudahan tipsnya Ini ya Buat orang-orang yang akan Tinggal di luar negeri ya Untuk orang-orang yang Atau untuk orang-orang yang akan Pergi ke luar negeri Karena ini kan sudah 3 bulan tidak boleh kemana-mana Seperti nanti setelah covid ini selesai kan orang akan Akan banyak Pasti yang udah merencanakan Kemana-mana Perjalanan kemana-mana ya Perjalanan atau tinggal Atau tinggal Atau tinggal Ya Jadi mau dirangkum nih Ininya apa namanya tipsnya Boleh Kita rangkum tipsnya Oke Dirangkum tipsnya Nomor satu Penyesuaian Adjustment Sama Culture lokal Sama kehidupan lokal Ya Yang kedua Bahasa Yang ketiga Baru cari Kerumunan orang Indonesia Tetap ya Jangan langsung cori orang Indonesia Kenalin dulu Pokoknya Awalnya kenalin dulu Dimana lingkungan kamu Gitu Itu yang paling Nomor satu Nomor satu dan dua Paling Paling penting Jangan baper Kalau gak suka sama negaranya Karena negara itu Bukan dibikin buat kamu Betul Harus kitanya yang menyesuaikan diri Betul Dimana Kaki dipijak Disitu Langit dijunjung Langit dijunjung Berenang-berenang ke tepian Laki-laki ke hulu Bersenang-senang kemudian Ya pokoknya Kalau punya Punya mental itu Insya Allah sih Di negara manapun Kita diperimakan Itu energi ya Kalau kita punya positif Pasti orang akan baca Si energi kita Oke Mudah-mudahan Tipsnya berguna Buat Pendengar Youtube Denny Batubara Oke Ya Subscribe ya Ke Denny Subscribe ke yoga saya Nanti ya Oh iya betul Oh iya betul Nanti kita akan bahas Khusus tentang yoga Di lain waktu Dan untuk Bincang-bincang kali ini Kita cukupkan Sampai disini Terima kasih Ati Atas waktunya Di Channel kita Semoga Semoga Tetap Sukses Di Negara orang Amin Ya dan Sampai 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 Oke Terima kasih Ati Bye-bye Oke Bye Bye Bye.